Halo everyone ketemu kembali dengan saya Supriyatno di video kali ini saya mau membuat DJI Spark terbang automatic pilot apa itu automatic pilot yaitu terbang tanpa kita kita kendalikan jadi dia terbang sudah sesuai dengan rencana yang kita mau Nah itu automatic pilot jadi terbang sendiri kita nggak usah kendaliin lagi remote controlnya taruh aja nah si DJI Spark nya terbang menyelesaikan misinya sendiri nah saya akan membuat automatic pilot DJI Spark ini dengan menggunakan aplikasi Redway Point Pro yang asli ya yang asli bukan yang free Redway Point Pro Nah kalian bisa lihat video saya video instalasi Redway Point Pro terus video-video lain dengan menggunakan Redway Point ini ya Nah misi saya adalah sekarang misi otomatik pilotnya ya saya mau membuat video tentang lapangan ini nih ini adalah lapangan Putra Guna Guna Pondok Pinang nah ini ya saya membuat misi automatic pilot lapangan Putra Guna Pondok Pinang oke saya screen record dulu nah ini tuh paling kiri bawah Redway Point ya ini saya buka pakai datanya tetap hidup ya supaya mapnya itu keluar nah terus ada bacaan plan offline plan offline nah itu sudah terbuka nih kalian bisa lihat lapangannya ini di mapnya ya lapangannya ke posisi saya Androidnya kok di situ tuh padahal bukan nih ya harusnya ada di sini nih saya nih nah oke eh nggak apa-apa itu ya nggak masalah nah saya rencananya mau gini nih nah yang ini saya ubah jadi WP nah ini warna biru saya mau terbang eh saya mau terbang dari sini titik awalnya ya titik awalnya saya dari sini nah ini titik pertama si drone nanti akan terbang di sini ini titik pertama ini titik pertama oh saya setting oh kalau enggak ntar dulu deh titik pertama sampai disini terus ini titik kedua nah jadi dia mau terbang dari titik pertama titik kedua mau syuting terbang lapangan ini terus dari titik kedua saya mau terbang terbang saya mau terbangnya ke titik ketiga nah ini saya lurusin dulu saya lurusin mungkin kurang jauh ya saya agak jauhkan nah ini ada pohon ya ada pohon lumayan tinggi nih berarti saya nge-setnya mesti tinggi sekali nih itu tuh pohonnya itu nah itu pohonnya itu seperti yang ada di peta itu nah ini bisa saya zoom out zoom in maaf udah setelah disitu saya mau terbang ke tengah lapangan saya klik tengah kira-kira tengah lapangan nanti saya geser sedikit nah sekir-kira disini terus saya mau dia ke saya zoom dulu titik kelima saya mau zoom dia disini agak dekat nih nah itu ya ada lima rencana titik rencana terbang baru sekarang di di set nah ini terbangnya biar aman saya ambil 30 meter ya tuh altitudenya 30 meter action pertamanya saya pause dulu jadi setelah sampai di titik pertama saya mau dia berhenti selama 3 detik 1 2 3 3 detik kemudian action kedua saya mau dia gimbalnya 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 dulu ya gimbalnya kira-kira berapa ya coba 30 ya sudutnya 30 kebawah 30 derajat kebawah kalau 0 itu dia lurus ya ini kalau 0 itu berarti dia si kameranya lurus 30 berarti dia mengarah kebawah 30 derajat terus timenya 3 2 detik ya 3 detik deh 3 detik dia dari 0 sampai 30 dia 3 detik biar gak terlalu cepat biar gak menghentak gitu ya kalau terlalu cepat kan langsung gitu terus action 3 3 saya mau eh start recording oh speednya dulu speednya 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 saya tentukan eh berapa ya 10 ya 10 kilometer per jam terus action 4 saya start recording oke jadi saya ulang tingginya di waypoint 1 tingginya 30 actionnya pause selama 3 detik lalu gimbalnya turun ke mengarah kebawah 30 derajat selama 3 detik lalu action ketiga saya atur speed 10 kilometer per jam dan start recording untuk action 4 oke itu waypoint pertama kemudian waypoint 2 tingginya altitudenya tetap sama kita speednya mission setting ini mission setting speednya ini enggak kali ya enggak nah coba ini altitude stepnya RAM jadi waktu nanti drone turun dari 30 ke 15 dia miring gini ya bukan begini action after finish none terus heading mode heading mode heading nya otomatik nih ya otomatik oke accept oke ya itu oke ya itu ya sekarang saya save save mission automatic pilot oke sekarang saya done accept nah sudah nih nah setelah ini saya terbangkan drone dulu ya terbangkan dulu baru nanti kita load misi yang tadi dan kita execute yang kita jalankan oke saya siapkan dulu drone nya oke guys sekarang saya sudah connect nih drone dan remote terus saya sudah buka red waypoint pro nah kalian bisa lihat tuh di statusnya connected spark sekarang saya pencet fly nah sudah ya nah ini nah itu sudah on miss map nya sekarang saya terbangkan dulu saya take off saya coba terbangkan deket-deket point satu point satu ya supaya nggak kelamaan oke oke di situ oke eh sekarang saya load ya itu ada file nah kalian bisa lihat tuh android nya posisi saya oh itu posisi home point nya disitu di tengah tuh terus posisi drone saya itu di gambar pesawat merah ya sekarang di saya file saya cari tadi automatic pilot saya pilih terus saya load nah ini udah nih nah ini udah nih ini udah sekarang saya jalankan misi nih jalankan misi nih jalankan misi Bismillahirrahmanirrahim ya mission start nah tuh di tinggi 30 ya tadi di waypoint pertama nah itu nah itu nih saya nggak kendalikan tuh lihat ya drone nya ke waypoint pertama itu terbang sendiri tuh ya saya nggak kendaliin nggak kelihatan disini nih coba lihat nah itu ya kita ke peta lagi nah di pause nah sekarang dia ke terbang ini mission stop kok mission stop ya oh disconnect karena disconnect nih coba saya mundurin dulu aircraft disconnect alert ordernya disconnect ini aircraftnya diskonek aircraftnya diskonek coba saya tutup saya jalanin go DJI go for ya Kenapa diskonek atau terlalu jauh ya nge-spark jspark enter kenapa diskoneknya Wifi nya nama ini masih oh oh mana ini wafh 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 Oke review Oke guys tadi ada insiden ya eh di waypoint pertama dia sudah jalan terus tiba-tiba disconnect Nah itu sempat panik juga saya nggak bisa konekin lagi itu saya mendekat tadi ya saya mendekat saya coba konekin lagi nggak bisa-bisa saya coba pakai aplikasi DJ go for biru yang ofisial nggak bisa konek ini bener-bener nggak bisa dikendaliin sih jadi spark cuma hover aja itu di ketinggian 30 meter nggak bisa dikendalikan sempat takut kehabisan baterai aja terus landing nggak tahu dibawahnya itu kan disitu ada sungai ya sungai pesanggerahan Nah saya coba juga pakai DJ go mod nggak bisa konek juga wah saya udah sampai kepanasan nih keringetan kalau dia landing disitu nggak ngerti deh nah tapi terus sementara saya belum bisa konek tiba-tiba dia sepaknya Hai return to home sendiri Oh Alhamdulillah Nah di tentu homenya setelah apa setelah saya matikan Hai remote tuh saya hidupkan lagi nggak lama dia return to home Aduh saya bersyukur sekali deh si sepaknya bisa ditentu home balik lagi kalau enggak nggak tahu deh takutnya saya di sana landing ke sungai aja tadi oke itu tadi misinya Miss misi gagal ya karena kita diskonek nanti kita coba lagi nih Oke nanti kita ketemu lagi di video yang selanjutnya hai 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 hai